Itu kan sebuah analisis ya, sebuah kajian barangkali dari Pak SB melihat bahwa dana ini kalau bukan di pemerintahan saya, bahasa kasarnya begitu ya, kalau bukan di pemerintahan saya, kemana dana itu? Mulai menerawang berpikir barangkali dibawa ke sini gitu, bermuaranya ke sini aliran dananya, ya tau? Nah, jadi wajar saja jika seorang toko, seorang pemimpin, seorang mantan presiden berpikir seperti itu untuk saving plan, bagaimana penyelamatan keuangan negara? Coba, dari bahasa, coba saya lihat itu bahasa tuturnya ini yang mengatakan bahwa coba tolong angkat kembali di pansus, nah itu ya. Pada intinya, secara summary, jadi kan waktu dia opening, dia buka itu kan ada editing, ada presenting, ada drafting. Nah, sampai ke conclusion, summary dalam bahasa komunikasi, ini tapi gak ada no poor communication channel dalam hal ini ya, bentuknya itu begitu kuatnya dia mendorong gitu, encourage agar didorong ini, coba tolong selidiki gitu, pembuktiannya di pansus gitu. Kalau itu saya lihat bahasa, bahasanya di ini. Tetapi memang ada yang sebagian mengatakan ini bumper, kenapa? Kok di saat-saat momen-momen banyak kali, kan Pak S.B. seperti ini juga, bukan baru kali ini, kemarin-kemarin juga ya, langsung undang warnawan, langsung bicara gitu loh. Bagi saya sebetulnya pemimpin itu kan mendelegasi, delegasikan gitu loh kepada jubir atau siapa, kan percuma kalau jubir ada terus gak bicara. Maksudnya ketika setiap disinggung soal jaman pemerintahnya, Pak S.B. selalu senjata. Ya selalu gitu loh, jadi selalu tampil gitu, performance. Gak tau ya, barangkali beliau masih merasakan, wah barangkali di dua ribu berapa, enam, empat kemarin, di bahagian ini, wah saya masih presiden ya. Cangka-cangka, cangka-nangka seperti itu, oh saya kan berdiri sebagai, tapi itu analisis anda ya begitu ya? Oke, baik, sekarang penutup dari Mbak Herman. Mbak Herman, saya tambahkan juga, selain anda mau menyimpulkan nanti, tapi saya tambahkan satu pertanyaan terakhir juga. Ada pendapat bahwa jangan terlalu larut dalam soal isu politiknya, kemudian isu hukumnya benar, tetapi fokuslah kepada nasabah yang menunggu. Nah ketika sudah ada jawaban bahwa ini Maret, setuju gak anda bahwa, udah fokusnya sih soal nasabah saja, agar uangnya kembali. Setuju gak anda pendapat seperti itu? Ya, saya komentari dulu. Justru disitulah kehebatannya Pak S.B. Pak S.B. itu matan presiden. Dia juga tidak mengatakan sebagai presiden. Jadi jangan ditambah-tambahkan juga gitu. Beliau mengatakan itu sebagai matan presiden. Dan ya hebat dong, presiden tahu berbagai persoalan, kemudian bagaimana menggali persoalan itu, bagaimana menjadikan solusi. Harusnya dihargai dong, gitu loh. Iya, artinya sudah ini pun masih memberikan kepedulian terhadap situasi kebangsaan saat ini. Jangan kemudian diartikulasikan, tidak ada. Tulisan itu justru untuk mengingatkan kita bersama. Kalau ini jadi krisis, rakyat yang susah membong masih terlokalisir, ayo kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan ini loh, cara menyelesaikannya. Pengalaman Pak S.B. menjadi presiden selama 10 tahun, gitu loh. Dan bukan presiden 10 tahun saja, beliau pernah menjadi menteri, pernah menjadi ketua fraksi Majelis Perusahaan Rakyat, pernah menjadi putusan di PBB, menjadi misi perdamaian. Artinya pajak pengalaman itu. Pengalaman ini dibagi kepada publik, ayo kita tangkap secara positif, gitu ya. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, bahwa untuk fokus pembayar, yes. Kalau besok mau dibayar pun kita setuju, tetapi uangnya dari mana? Ini kan persoalan ke negara itu ada aturan-aturannya. Kenapa aturan itu dibuat? Supaya semuanya teratur. Supaya semuanya, pemimpin menjadi presiden itu kan hanya 10 tahun, 2 periode. Kalau bisa 2 periode. Pak Jokowi bisa 2 periode, gitu ya. Nah, setelah itu kan ganti pimpinan, ganti menteri, ganti seluruh kepala badan dan lembaga non-komentrian. Adanya aturan, supaya semuanya tidak keluar dari aturan itu. Nah, oleh karenanya, jalan kemudian juga aturan dianggap sebagai penghambat. Bukan. Tapi aturan adalah sebagai guidelines. Supaya juga nanti dapat dilaksanakan oleh generasi penerusnya. Supaya negara ini juga menuju sebagai cita-cita kemerdekaan. Menuju kepada negara yang... Maksudnya Anda ragu ini bisa terbayar maret? Kalau kemarin, ya saya belum bisa menyampaikan. Pertama ya, saya ingin ungkapkan dulu fakta di sini. Pada waktu kami rapat dengan Direksi Jiwas Raya, Pertama memang disampaikan ada beberapa strategi yang ini masih mohon untuk tidak disampaikan dulu ke publik. Karena ini bagian dari strategi internal Jiwas Raya. Yang kedua, Direksi masa lalu itu sudah melampaui kewenangannya. Alhamdulillah sudah ditersangkakan oleh kejaksaan. Ada dua orang yang sangat powerful mengendalikan Jiwas Raya dari luar. Yaitu Benny Cokro dan Heru Hidayat. Sudah juga ditangkap oleh kejaksaan. Nah kalau kemudian ada turunan-turunannya, itulah tugas dari kejaksaan. Yang kedua, rapat panca dengan Kementerian UMN kemarin juga sudah menyampaikan ada opsi-opsi yang akan bisa menyelesaikan secara cepat. Salah satunya adalah holdingisasi dan kemudian mencari investor dengan memberikan opportunity kepada investor atas lahirnya holding government. Kami kira ya itu lebih baik. Lebih cepat memberikan pengembalian hak-hak nasabah ya lebih baik. Tetapi persoalan hukumnya, persoalan kemana larinya uang, itu harus diselidiki. Sekali lagi jangan sampai sekelompok perampok sudah menikmati hasil perampokannya, rakyat dan nasabah yang susah, negara yang bertanggung jawab. Ini harus dikelirkan dulu. Dan kalaupun kemudian harus ada negara campur tangan di dalam menginjek terhadap kemampuan keuangan perusahaan, ya harus ada persetujuan bersama. Itulah fungsi dari ketatanegaraan kita.